Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Syukur kehadirat Allah SWT dengan nikmatnya dan hidayahnya Kita dapat berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia Semoga kita termasuk ke dalam gulungan orang-orang yang selalu berpegang teguh Dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Kebutuhan hidup seringkali menjadi problema seseorang Apalagi mempunyai hajat atau keinginan Akan suatu harapan tentu sering membuat orang merasa gelisah Berdoa memang menjadi salah satu cara agar apa yang menjadi harapan Allah kabulkan dengan segera Ada sebuah izb yang bisa kita amalkan agar semua kebutuhan hidup terjamin oleh Allah SWT Semua hajat terkabul mendapatkan rezeki yang sangat luas Dan tidak ketergantungan kepada mahluk lain selain hanya kepada Allah SWT semata Hizb ini berasal dari keluarga Rasulullah SAW Yaitu dari Sayyidina Hasan RA Yang merupakan cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW Dimana beliau mendapatkannya langsung dari baginda Rasulullah SAW Kakeknya di dalam tidurnya Sahabat beriman Diceritakan pada waktu itu Sayyidina Hasan RA Sedang kebingungan menanti sebuah kiriman Dari Sayyidina Muawiyah Dimana Sayyidina Muawiyah setiap bulannya Selalu mengirimkan uang dalam jumlah besar Yang untuk dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin Sehingga orang-orang pada bertanya Kenapa hingga saat ini belum ada pembagian bantuan tersebut Suatu hal yang lumrah dan lazim bagi rakyat Ketika suatu bantuan yang biasa ada dalam tiap bulannya Ditanyakan di saat bantuan tersebut tidak ada Mendapat pertanyaan dan sedikit kritikan dari rakyatnya Sayyidina Hasan RA Mulai kebingungan Dan pertanyaan pun mulai muncul dalam dirinya Kenapa bulan ini kiriman bantuan belum juga datang? Ada apa? Apa yang terjadi? Dan kenapa? Sayyidina Hasan pun berencana Akan mengirimkan sebuah surat kepada Muawiyah Untuk mempertanyakan perihal keterlambatan Kiriman bantuan tersebut Namun Rasa kantuk yang dialami Sayyidina Hasan Menggagalkan semuanya Beliau tertidur pulas Sebelum beliau menulis surat Namun dalam tidurnya Beliau bermimpi didatangi Rasulullah SAW Kakeknya Dalam mimpi tersebut Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Hasan RA Apa yang sebenarnya terjadi? Hingga kau terlihat gelisah Seperti itu wahai cucuku Hasan Sayyidina Hasan pun menjawab Dan menjelaskan duduk perkara Yang beliau alami Hingga beliau merasa gelisah Karena tidak enak pada rakyat Lalu Rasulullah pun mengajarkan Hizib doa kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kziffi kolbi Raja'aka wakta raja'i Amman siwak Hatta la arju ahadan goyruk Allahumma kziffi kolbi Raja'aka wakta raja'i Amman siwak Hatta la arju ahadan goyruk Ya Allah Lemparkanlah pengharapanmu di hatiku Putuskan Ketergantungan harapanku Dari orang selainmu Hingga aku tidak berharap Kepada siapapun selainmu Saat terbangun Sayyidina Hasan pun Membaca doa hizib tersebut Ada yang mengatakan Beliau pun membacanya Pagi dan sore Atau setelah subuh dan maghrib Dua hari kemudian Ada sebuah kiriman uang Yang sangat banyak Bisa dibilang dua kali lipat Uang yang biasa dikirim oleh muawiyah Dan terus bertambah Berkat membaca hizib Hizib yang diajarkan Rasulullah itu Semoga Hizib doa ini Bisa membantu saudaraku semua Dalam menjalani rumitnya ekonomi Dan semoga semua hutang Dan beban hidup kita yang lainnya Allah segera selesaikan Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton